Oke guys, selamat datang di channel Fiko Saffiko Yo guys, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah teman-teman Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya Oke, lanjut Kali ini, sesuai kata saya kemarin ya teman-teman Dan saya akan coba tes draftnya di rumput Alias di lapangan ini ya Gimana ya? Enak gak gitu loh bro Buat trabas gitu ya Kalau seperti ini Kemarin kan kita buat jalan di asfal Nah, oke recommended Karena modif seperti ini ya Dan sekarang saya coba di sini Di sini ya Itu sama kambing-kambing itu Nah itu ada kambing Kita coba di sini ya teman-teman Itu ada kambing-kambingnya itu Nanti kita coba jalan di sini ya Oke, yuk Ikutin terus Dan jangan skip Oke, karena support kalian Semangat ya Oke, lanjut Oke guys Jangan lupa tekan tombol subscribe Karena subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa lagi Bunyikan loncengnya Teng-teng Oke Nah Coba Baikin Ini nanti jalannya muter ke sana dulu ya Kalau di trabas di sini Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Loncal-loncal atau Gimana ya Teman-teman ikutin Oke Gak usah banyak baca-baca lagi Langsung ikutin Check it out Oke teman-teman Teng-teng-teng-teng-teng-teng Teng-teng Français Teng-teng-teng Teng-teng Salong phosphate Daim ai Oke teman-teman Dan rasanya tuh wow banget Ya pokoknya digas tuh Melisih-melisih lah ya teman-teman Meleset-meleset bahasa Indonesia Ya memang bukan tempatnya ya Bukan recommended ya Dan kalau motivan seperti ini Misal di jalan yang licin Juga agak berbahaya ya teman-teman Dan untuk kalian semua Modif bebas Karena itu punya kalian sendiri Dan saya Kalau di tanah Di seperti ini Lebih merekomendasikan Untuk yang standar aja ya Dan untuk yang Di asfal Saya pilih yang ini Soalnya yang ini tuh cepat Tarikannya enteng Dan enak lah teman-teman pokoknya itu Cepat Sudut gitu loh ya Ketimbang yang Bain gede Itu menurut saya ya Menurut saya pribadi Kalau jalan di sini Di seperti ini Di tanah maupun di rumput Itu kurang rekomendasi Kurang siplah pokoknya ya teman-teman Dan untuk Kecepatan ini Tidak bisa cepat ya Saya teman-teman Karena saya takut Ini kalau saya gas pol Di sini Takut Sliplah nanti Misalnya Saya gas dikit aja itu Goyang-goyang gini Ini teman-teman Motornya itu Oke teman-teman Kemarin ada yang Tanya Bang Cara Pasang platnya itu gimana Karena disini itu Dikasih dekal gitu ya Oke Ini Kemarin Saya rupa ya teman-teman Rupa untuk Mereview keseluruhan Karena kemarin Saya Tanya review singkat Dan pengen Test drive motor ini ya Dan membedakan Di asfal sama di rumput ya Oke Kita bahas ini Kameramen Dan untuk Plat ya Teman-teman Ini platnya Ditaruh disini ya Ditaruh disini Dan ini Dikasih bracket Dudukan Seperti ini Nah seperti ini ya Ini kasih dudukan Dibuatin sendiri ini Bisa ini Dibuatin sendiri ya Ini ya Seperti ini Kalau yang Belakang Ini Kalau yang Belakang itu Disini ya Teman-teman Nah disini Ditaruh disini ya Kalau yang belakang itu Taruhnya disini Nah gimana teman-teman Udah jelas dulu Masalah nempelnya nanti Gampang Teman-teman Bisa dikasih Bracket ya Bracket Yang disini itu Tempelin aja Tempelin Disini Tempel itu Baut gitu aja ya Teman-teman Kalau yang depan itu Dikasih di Itu ya Itu tadi Dan Kalau nampel sih Tambang ya Teman-teman Tinggal diatur Bisa itu Sebenernya ya Kalau dari segi Tampilan sih Kalau yang ini sih Lebih mengalir ke Street trust ya Street trust Seperti ini ya Brack Bracket Bracket Seperti ini Kalau yang hobinya Trabah itu ya Pakai Ban Otak lah Ban tahu Kalau yang hobinya Di Toring Toring Atau Di asfal juga Itu pakai yang Permuto Yang ban Tapak lebar Itu ya Teman-teman Kalau Kayak gini sih Kurang Recommended ya Kalau Buat perjalanan jauh itu Nanti Bisa bocor Karena Ban Kecil itu Kalau buat perjalanan jauh itu Panas kan ya Kalau Buat malam itu Oke-oke aja Tapi kalau siang itu Panas Sesuai Pengalaman saya ya Dulu pernah Pakai ban Gating Dan sekarang Saya sudah pakai Ban Gede Di Satriahu Saya Teman-teman Oke Saya kira Sekitu dulu ya Teman-teman Dan Saya sudah puas Saya Tahu Rasanya Dan berbagi Pengalaman Pada Kalian semua Untuk Memotif itu Tergantung Kondisi Jalan ya Teman-teman Kalau misal ada Jalan yang enak Itu Ya tidak apa-apa Masih seperti ini Tapi kalau Jalannya Terjal Atau Lumpur Lumpur Gitu ya Teman-teman Saya enggak Rekomendasi Untuk Modif Seperti ini Oke Itu dulu aja Teman-teman Perjumpaan Saya Hari ini ya Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Karena subscribe Adalah Semangat Bagi saya Ya Dan Jangan lupa lagi Follow instagram saya Fiko Fiko Oke Gitu saja Sampai jumpa Di Next Video saya Oke Terima kasih Bye Bye